KPU Jatim sudah mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilgub Jatim 2018 selama 10 hari sampai tingkat desa maupun RW. Total jumlah DPS Pilgub Jatim yang tercatat yakni 30.385.986 pemilih yang terdiri dari pemilih perempuan 15.425.469 pemilih dan pemilih laki-laki 14.960.517 pemilih. Di antara angka itu ada 922.767 pemilih potensial yang tidak memiliki identitas atau identitas yang tidak terdata di Duk Capil setempat. Khoirul Anam, Komisioner KPU Jatim mengatakan pihaknya masih menerima laporan atau koreksi DPS hingga batas akhir besok tanggal 5 April 2018. Hingga detik ini banyak koreksi DPS yang masuk di antaranya terkait pemilih yang sudah meninggal tapi masih ada dalam data pemilih ganda, pemilih belum terdaftar, perubahan identitas, dan pemilih pemula. Jika sampai penetapan daftar pemilih tetap atau DPT masih ada pemilih yang belum terdata, mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat membawa KTP dan memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang alamatnya sesuai dengan alamat KTP. Dewi Imro Atin, JTV